Bisa lihat seperti itu ya, jadi baik sebelumnya mohon dicatat untuk sebelumnya ini program ini adalah program nasional yaitu semua SMK se-Indonesia akan mengikuti program ini Jadi biasanya untuk magangnya biasanya kan offline ya, tapi karena pandemi ini kita lebih ke offline Baik, untuk SMK Sumber AC, mohon maaf saya mute ya, karena ada suara lagu yang masuk di sini Baik, saya lanjutkan untuk perkenalan dari PT. Food Indonesia ini adalah produk yang perusahaan yang bergerak di customer good ya Jadi memang produknya adalah produk-produk yang ada di iklan, jadi untuk apa, dari biasanya kita setiap area membutuhkan tim Mungkin teman-teman bisa kenalan ada beberapa tim saya yang ada di Probolinggo, yaitu di GM Probolinggo, ada di Geraha Mulia Probolinggo Kalau tidak salah ya, ada KDS, ada Sinar Terang Jadi di sana ada KKKK SPG yang membantu jika ada pembelian tentang produk dari Nutri-Food atau... Nah jadi mohon teman-teman tenang ya, jadi untuk ini agar kita sama-sama menyenangkan Baik, saya lanjutkan untuk presentasinya Jadi untuk program ini adalah program yang untuk SMK yang dijalankan di se-Indonesia Baik, akan saya share untuk materinya Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Mandaria Augusta, saya asli dari Jember dan saya adalah area marketing koordinator Yang memegang area Jember sampai Probolinggo, seperti itu ya Jadi area wilayah saya dan saya hanya lulusan SMA, seperti itu ya Jadi kalau teman-teman kalau seumpama lulusan SMK apa bisa masuk di Nutri-Food? Bisa Dan kita gajinya bukan UMR, UMR Jakarta Seperti itu ya, dan kita juga ada insentifnya Jadi mohon teman-teman jika serius nanti masa depannya ingin bekerja di mana atau seperti apa Bisa nanti kita inginkan bersama-sama Jadi ya Imam Subaweh ucapan adalah doa Jadi semoga ini ya cita-citanya baik ya Jadi Imam Subaweh semoga terlaksana Jadi ucapan adalah doa Jadi usahakan ucapan itu yang baik Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Seperti itu ya Baik, slide-nya selanjutnya Kita akan buka slide-nya Jadi sebelumnya kita akan menjelaskan tentang Kan ini nanti kalau seumpama jadi Kita akan apa namanya programnya adalah Lebih kemagang tapi online gitu ya Jadi programnya seperti itu Nah judulnya seperti apa? Nah sebelumnya kita harus tahu dulu nih Marketing and sales in business gitu ya Jadi kita disini dari Nutri-Food Mau apa ya edukasi tentang marketing Jadi kita akan Yang bersuara Mohon suaranya di mute Terima kasih atas perhatiannya Baik, kita lanjut lagi Jadi sebelumnya kita kalau seumpama Bekerja di perusahaan Kerjanya kok jualan sih? Hah? Kerjanya kok marketing sih? Gitu ya Jadi jangan Istilahnya jangan Apa ya? Pesimis dengan marketing gitu ya Banyak marketing yang sukses gitu ya Marketing yang Gajinya jauh di atas UMR Karena capai yang Target dan pencapaian yang Apa? Sampai gitu ya Jadi makanya Makanya kita disini membahas Tentang marketing and sales in business Baik Lanjut untuk materinya Sebelumnya perkenalkan dulu ya Tadi sudah dikenalkan Saya dari Lokalate Yaitu Instagramnya bisa di Apa namanya? Bisa di follow di Lokalate Atau dengan saya di At Mandaria Augusta Baik, sebelumnya Ini adalah varian produk Lokalate ya Mungkin kalau teman-teman Kenalnya lebih ke Nutrisari Atau Tropicanaslim Nah ini adalah Salah satu produknya Yaitu ada Lokalate Kopi gula aren Dan Lokalate kopi apukat Begitu variannya Yang terbaru adalah Kopi brondong gitu ya Jadi itu adalah yang terasa Janggung manis Baik Next slide-nya Nah ini adalah Produknya Yaitu perbanduan mantapnya Sensasi kopi brondong Ala cafe Yaitu target marketnya Adalah muda Ya usia muda Harga jualnya Hanya Rp13.200 Bisa berbeda-beda Di setiap supermarket Karena memang Tiap Apa Outlet berbeda ya Untuk Profitnya Seperti itu Ada di modern market Ada juga di online store Ada juga di traditional market Baik sebelumnya Nah sebelum kita membahas Biar kita tahu dulu nih ya Untuk Kenapa kita harus tahu dulu nih Apa itu marketing Jadi yang pertama Marketing adalah Proses untuk menciptakan Mengkomunikasikan Dan memberikan nilai Kepada pelanggan Untuk mengelola hubungan pelanggan Dengan cara yang menguntungkan Organisasi dan Pengemangku kepentingan Seperti itu Nah Jabatan ya Di Nutrifood itu Ada jabatan Sales promotion bill Yang ada di outlet Itu minimal Gajinya bisa Sampai 5 juta Ya Untuk yang ada di outlet Belum atasan yang di atasnya Seperti itu Jadi Belum kalau capai target Jadi mohon teman-teman Didengarkan Karena lowongan marketing itu Sangat terbuka Lebar ya Jadi kalau teman-teman Lihat di outlet Diva Mungkin yang di keraksaan ya Ada di outlet GM Atau yang di Probolinggo Ada sinar terang KDS Sangat dibutuhkan sekali ya Kalau teman-teman Lihat di marketing Di supermarket itu Ada beberapa teman-teman Yang kalau Di sana itu Ngelihat ada yang pakai Baju Merk Kecap Bangu Ada wings Ada Ya Mohon di mute ya Suaranya Tidak bersuara Terima kasih Atas perhatiannya Baik seperti itu Jadi Banyak yang di outlet itu Membawa brand masing-masing Dan jangan salah Itu bukan pegawai toko Teman-teman ya Jika teman-teman Menemui yang memakai brand Seperti itu Itu adalah karyawan Dari brand-brand Dari yang dari Jakarta Contohnya Kak Retno Yang ada di sini Kak Retno Juga ada di sinar terang Untuk cek produk di sana Jadi kalau teman-teman Nanti ketemu sama Kak Retno Yang tadi menyapa Ketemu di sinar terang Atau di GM Probolinggo Bisa menyapa Jadi kami adalah Mbak Retno Asli Orang Probolinggo Mbak Retno ini asli Orang Probolinggo Yang masuk Di Nutrifood Dengan UMR Mengikuti UMR Yang di Jakarta Seperti itu Baik Nextnya Makanya untuk perusahaan Itu biasanya Membutuhkan marketing Minimal apa Minimal SMA Minimal SMK Jadi teman-teman Jangan berkecil hati Jadi Makanya Kenapa Mbak Manda Menginfokan Untuk teman-teman Serius Mengikuti sesi ini Jadi semoga Semoga saat teman-teman Nanti lulus Solah Teman-teman Sudah tahu Pandangannya ke depan Cita-citanya Seperti apa Seperti itu Baik Jadi kayak Mbak Manda Sendiri ya Mbak Manda ini Selaku area marketing Koordinator Area Jember Dan Kauboligo Mbak Manda Hanya lulusan SMA Mbak Manda Hanya lulusan SMA Mbak Manda Juga Tidak mengambil S1 Karena memang Sebenarnya Masih bisa Tapi memang Mohon untuk Yang menyalakan Dua laptop Bisa dimatikan Salah satunya Suaranya Di mute Maksudnya Karena suaranya Di sini ada Dua suara Baik Terima kasih Atas perhatiannya Nah Jadi Seperti Mbak Manda Sendiri adalah Hanya lulusan SMA Tapi Mbak Manda Di sini sebagai pimpinan Area marketing Area Jember Dan Kauboligo Gitu ya Jadi Seperti area Koordinator Seperti Mbak Manda Baik Mohon tidak Bersuara Seperti Mbak Manda Sendiri gitu ya Kalau Mbak Manda Sebagai area Promosi gitu ya Mbak Manda Kalau teman-teman Pengen Lulus sekolah Mau kemana ya Banyak gitu ya Cita-citanya Mungkin marketing Bisa jadi Salah satu Referensi Kayak Mbak Manda Sendiri gitu ya Jadi Mbak Manda Dalam area marketing Koordinator Mbak Manda Sudah mendapat Mobil dinas Dari kantor Gitu ya Terus sudah gitu Gaji Mbak Manda Di atas 10 juta Seperti itu Hanya Dengan lulusan SMA Dengan apa caranya Belajar marketing Yang baik Baik Pak Tika Mohon dibantu Untuk di mute Suara yang masuk Kak Tika Kak Didin Mohon bantuannya Ya terima kasih Kak Baik Saya lanjutkan Nah Makanya Kalau seumpama Untuk marketing Kita gak bisa Dispilihkan ya Jadi untuk teman-teman Yang orang tuanya Mungkin pedagang Atau pengusaha Bisa membantu Keluarga teman-teman Untuk menjadi marketing Pemasarannya Nah marketing itu Seperti apa sih Contohnya gitu ya Jadi Bermula dari Apa usaha Kecil-kecilan keluarga Itu teman-teman Juga bisa loh Jadi marketing gitu ya Contoh gitu ya Mungkin dari salah satu Teman-teman Ada orang tuanya Yang jualan mie ayam Nah teman-teman Harus mempromosikan Gimana caranya Produknya itu bisa laku Dan terkenal Seperti itu ya Baik Setelah itu Nah seperti contohnya ini ya Kayak ada minuman Padahal dia itu Gak ada SPG-nya gitu ya Tapi dia Sarana marketingnya Lewat tulisan yang besar Gitu ya Dengan sarana Yang orang bisa langsung Ngambil sendiri Seperti itu Ada juga yang contohnya Yang kedua Yang kedua adalah Apa namanya Itu ada voucher Yang dibagikan gitu ya Biasanya dibagikan Selebaran gitu ya Ada juga yang poster besar Seumpama yang contohnya Yang iklan 15 itu Gitu ya Baik Nextnya ini beberapa contoh Marketing gitu ya Marketing ada yang Tempel poster Ada yang Apa Bagi-bagi voucher Seperti itu ya Nah sebelum Teman-teman Kenapa Kenapa harus belajar Marketing gitu ya Karena teman-teman kan Di SMK ya SMK benar-benar harus Paham tentang marketing ya Jadi ini Nanti programnya Tentang lebih ke pemasaran Nanti setelah ini Juga ada tentang materi Tentang entrepreneur Gimana caranya Menjadi Pengusaha Seperti itu ya Nah sebelumnya Diajari dulu nih Cara marketing Nah karena ini Kalau marketing Bisa masuk ke segmen Mana aja Jadi meskipun Usaha kecil itu Juga harus dimarketingkan ya Kalau kita lihat sendiri Jadi gitu ya Kalau kita lihat Teman-teman lihat Di Jember gitu ya Seorang pedagang cilok Dia bisa beli apartemen Bisa beli apartemen Di Jember gitu ya Namanya cilok edi Mungkin teman-teman Bisa lihat di info Jember gitu ya Jadi pedagang cilok ini Terkenal gitu ya Karena memang Promosinya Terus dia jual Produknya juga bagus Nah akhirnya Dia bisa sampai nabung Dan dia bisa beli Apartemen di Jember Bayangkan ya Hanya Kalau kita pikir Apa sih jualan cilok gitu Jadi jangan kepelekan jualan apa gitu ya Tapi gimana caranya kita memasarkan Sekarang banyak orang yang istilahnya Apa Banyak yang jadi pengusaha Contohnya kayak Yang lagi viral Sekarang minuman esteh gitu ya Padahal kita taunya hanya esteh gitu ya Tapi banyak ada Pemuda yang memarketingkan esteh ini Menjadi Akhirnya sekarang franchise-nya Dimana-mana Dan omsetnya sudah miliaran Bayangkan Hanya dengan produk esteh Yang mungkin kita Istilahnya Sepelekan gitu ya Jadi Marketing ini sangat penting Jadi Untuk teman-teman semuanya Kenapa penting sekali Untuk belajar tentang Ya mohon tidak corek-corek ya Anak baik Pasti tidak corek-corek Baik Terima kasih perhatiannya Jadi Kenapa Karena penting sekali ya Marketing ini Jadi meskipun nanti teman-teman Tidak mengikuti program lokalate Program lokalate yang ada Tidak masalah Tapi kita Ingin teman-teman Kita sharing gitu ya Istilahnya Gak hanya dipakai Untuk program kita Kita inginnya Bermanfaat Tapi teman-teman Ada orang tua yang jualan Dikasih tahu caranya Bu Marketingnya seperti ini Bu Bu cuara ini gimana Bu seperti ini Oh iya aku ingin usaha Usaha apa ya Nak mungkin ada orang tua yang tanya Oh iya bu Kita itu rumahnya dipas Kita harus tahu segmentasi pasar Oh iya bu Kita rumahnya dekat alun-alun Contoh ini ya Bu Terus banyak anak-anak kecil Yang sering main di sekitar kita Gimana kalau kita Jualan es aja bu Atau es haylo Atau es mutrisari Jadi Afiatul mohon tidak coret-coret Mohon tidak coret-coret ya Terima kasih Baik Nah kita harus Untuk jualan Kita untuk marketing Kita harus tahu Segmentasi pasar Target pasarnya Possession Jadi meskipun usaha terkecil Kita juga harus Membuat analisis Untuk jualannya Kalau pengen goalnya Bagus Kayak contohnya yang cilok Tadi ya Hanya jualan cilok Tapi dia goalnya Dia property Contohnya seperti itu Baik Lanjut lagi Jadi untuk marketing itu Harus ada strategi marketingnya Yang pertama adalah Mungkin teman-teman Bisa di capture Atau dicatat ini ya Jadi Yang pertama adalah Kalau pengen punya usaha Teman-teman harus lihat Market analisisnya Seumpama Siti Maimunasato ini ya Pengen punya usaha Minuman kekinian Contohnya ya Apa nih yang aku harus Aku lakukan Untuk market analisisnya Seperti apa Nah harus Ditelusuri dulu ke bawah Jadi kebutuhan Customernya Mungkin rumahnya Dekat SMK Yang bisa jual Minuman kekinian Terus dilihat Kemampuan Kemampuan kita Jadi ini bukan hanya Untuk marketing analisis ini Bukan hanya untuk Perusahaan besar Tapi Istilahnya Yang baru merintis Tidak bisa Baik Setelah itu Ada kemampuan perusahaan Ada kompetisi Dan dinamika pasar Setelah itu Juga kita lihat Kompetitirnya Seumpama gitu ya Mau jual Minuman kekinian Boba gitu ya Tapi disebelahnya Sudah ada yang Yang jual gitu Masa kita harus Jual produk yang sama gitu ya Anak baik Tidak coret-coret ya nak Mohon tidak coret-coret Terus kalau Anda Hapus dulu ini ya Biar nggak Jadi mohon Tidak coret-coret ya Mungkin Apa Tidak sengaja gitu ya Jadi mohon untuk Tidak coret-coret Baik Selanjutnya adalah Kompetitor ya Kita harus memperhatikan Seumpama gitu ya Ibu kita pengen Jualan rujak Tapi disebelah rumah itu Sudah ada yang jualan rujak Nah kompetitor gitu ya Jangan Kalau bisa jualan yang Oh ya itu sudah ada Jualan makanan nih Aku harus jualan apa bu Kayaknya mending Jualan minuman aja deh Sebelah kan udah jualan makanan Contohnya seperti itu ya Terus yang selanjutnya adalah Market selection gitu ya Bisa dilihat dari Segmentasi pasar Target pasar Dan possessioningnya Jadi posisinya ada di mana nih Ada dekat-dekat sekolah kah Ada di dekat alun-alun kah rumahnya Jadi harus dilihat posisinya Baik selanjutnya adalah Marketing mixnya itu apa Nah harus punya produk ya Produknya Harganya Price Place Dan promosi Nah sekarang Kalau mau usaha itu mudah Jadi gak perlu Kita punya toko Atau seperti apa ya Jadi sekarang itu Istilahnya Sudah banyak toko online Nah gimana nih aku bisa Jual produkku Nah banyak sekarang Yang orang jualan sukses gitu ya Ada yang jualan kos kaki Lewat Sofi Atau marketplace Yang lainnya Baik Imam Subawe Mohon tidak coret-coret ya Baik Terima kasih Nah seperti itu ya Jadi untuk kita sendiri Kita harus tahu Untuk mencari tahu Kondisi pasar Yaitu internal Dan Eksternal Gitu ya Siapa yang mau Ditargetkan Dan apa yang kita jual Dimana kita jual Bagaimana menjual Bagaimana mempertahankan Customer Baik Oke Next Nah itu tadi penjelasannya Mungkin lebih ke Jadi harus tahu Segmentasi Target Dan positioning Jadi kita Harus punya produknya Dan kita harus menentukan Harganya Place-nya dimana Dan promosinya Seperti apa Nah seperti itu Dan harus juga Kolaborasi dengan Seumpama Kayak teman-teman itu Ada teman yang terkenal Gitu ya Jadi Tolong lah Apa Jualkan produkku Gitu ya Dengan bahasa kita Gitu ya Jadi itu namanya Endorse kayak gitu-gitu ya Jadi Temannya mungkin Follow Karena itu penting ya Untuk promosi Seperti itu Ini contoh-contohnya Jadi kita juga harus Tetapkan goal spesifiknya Pilih jaring sosialnya Yang paling efektif Gitu ya Dan beritahu Dan konten apa Yang diinginkan Baik Nah ini tool-nya Baik Setelah itu Mbak Manda akan share Gitu ya Programnya Oke Baik 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 Terima kasih Mbak Parang Saya kita Datanya dulu Mau nanya gimana Punya Pertanyaan Nanti Di akhir ya Mohon maaf ya Jadi biar saya selesaikan dulu Materinya ya Baik Baik Sebelumnya Kan tadi dengan pembukaan Dengan pemanasan Yaitu tentang marketing Istilahnya biar kita tuh Menarik dulu Tentang materi hari ini Yang akan kita Apa namanya Yang akan kita laksanakan Jadi kita harus tahu dulu Apa sih yang mau dibahas hari ini Sama Mbak Manda Yaitu tentang marketing Jadi Kalau teman-teman pun Nanti di akhir Mau ada pertanyaan Tentang usahanya Gitu ya Tentang usahanya Gak apa-apa Jadi meskipun di luar materi Gak apa-apa Karena kita disini Sharing bisnis Banyak yang sudah Apa namanya Sharing dengan Mbak Manda Mbak Manda Yaitu tentang bisnis Jadi Mbak Manda Bisa membantu Teman-teman yang lain Baik Sebelumnya Saya jelaskan dulu Untuk pemaparan Konsep kegiatan Kenapa yang dibahas Marketing Karena ini berhubungan Jadi sebelumnya Kita sudah dari Lokal AT Ini adalah Lokal AT Bisnis Akademi Mungkin Kak Arno Sudah menjelaskan Saya bantu menjelaskan Ulang disini Jadi Pemaparan konsepnya Seperti apa Kita bekerjasama Dengan dinas Provinsi Dan Komisi Nasional Pendidikan Provinsi Jawa Timur Jadi Mbak Manda Bekerjasama Dengan Pusat Jadi kita kemarin Meeting ya Dengan Bapak Kepala Dinas Provinsi Sejawa Timur Yang megang SMK Jadi Kenapa Karena beliau Sangat mensupport Acara kita Dimana sekarang Anak-anak Lebih Istilahnya Anak-anak Lebih banyak Sekolah di rumah Seperti itu ya Jadi Untuk Seumpama-seumpama Timagang Teman-teman Sudah tidak ada Karena memang Kondisi COVID ya Sekarang Jadi kita Sekolahnya di rumah Nah makanya Dari Lokal AT Kita share untuk Kegiatan Yang bermanfaat Untuk materinya Jadi kalau untuk Kegiatannya Itu nanti tergantung Bapak Ibu Guru ya Untuk produknya Jadi istilahnya Untuk ikut Bekerjasama Mau ikut Bekerjasama Dari sekolahnya Tidak apa-apa Maupun Bekerjasama Tapi banyak Dari Kita Jadi Seumpama Contohnya SMK 1 Probolinggo Jadi Kegiatan Lokal AT Mungkin dari teman-teman Dari SMK 1 Raksaan Ini kan kemarin Juga pernah Jadi pemenang Terus salah satunya Juga dari SMK Probolinggo Jadi saya Sangat bangga Mewakili Pimpinan area Jember dan Probolinggo Yaitu salah satu Pemenangnya Yang Kalau tidak salah Tahun lalu Dan tahun berikut Sebelumnya Yang memenangkan Tingkat Se-Indonesia Itu adalah Penjualan terbanyak Adalah SMK 1 Probolinggo Dan mendapat Hadiah dari Nutri Food Berupa uang Punai Dan sertifikat Dan piala Selanjutnya Ada juga SMK 1 Peraksaan Jadi luar biasa Yang menang Adalah dari Daerah Probolinggo Yang Surabaya Kalau tidak salah Mendapat Juara Tingkat Kalau tidak salah Harapan Terus yang selanjutnya Adalah Yang juga dari Area Mbak Manda Yaitu SMK 1 Lumajang Terima kasih Untuk Kak Yana Yang bantu Di area Lumajang Seperti itu Nah tadi Pemanasan Untuk penjelasan Marketingnya Jadi Istilahnya Mbak Manda Pengen mengajak Teman-teman nih Marketing ini Bukan hanya Untuk kegiatan Sekolah Tapi untuk Langkah kita Kedepannya Bisa juga Membantu Orang tua kita Yang mungkin Berdagang Atau jualan Atau Seumpama Keluarga Teman-teman Ada yang Petani Dan bisa Membantu Menjualkan Hasil-hasil Produksi Pertaniannya Seperti itu Nah Marketing itu Segmentnya Luas ya Jadi Kenapa Mbak Manda Bisa jadi Pimpinan dari Nutrifood Padahal Mbak Manda Lulusan SMA Jadi Mbak Manda Awalnya sama Mbak Manda Ada di outlet Jadi Mbak Manda Ada di outlet Berjualan Produk Berjualan produk Waktu itu Mbak Manda juga Megang Nutrisari Mbak Manda Capai Terus Mbak Manda Jadi SPG star SPG terbaik Terus karyawan terbaik Sampai naik level Naik level Hingga Mbak Manda Di posisi sekarang ini Jadi Kalau kita Mau jadi Apa namanya Sukses gitu ya Meskipun Kalau Mbak Manda Dulu karena memang Keluarganya Tidak mampu ya Jadi tidak Sebenarnya Mau kuliah Juga mau mikir-mikir Karena adik Mbak Manda Ada empat gitu ya Jadi Mbak Manda Akhirnya gak kuliah Jadi memutuskan Tapi kalau teman-teman Ada rejeki kuliah Gak apa-apa Gak masalah teman-teman Silahkan belajar gitu ya Banyak juga kok Yang di jabatannya Mbak Manda Ini Mbak Manda Yang lulusan SMA Tapi di jabatannya Mbak Manda Ini ada yang lulusan S1 Dan lulusan S2 Gitu ya Mungkin teman-teman Ilmunya lebih banyak gitu ya Dari S1 dan S2 Tapi karena Mbak Manda Sudah hampir 12 tahun Di Nutrifood Mbak Manda Benar-benar istilahnya apa ya Kalau bahasanya di Proboligobabat Alas gitu ya Dari bawah Jadi Mbak Manda Benar-benar lulusan SMA Mbak Manda adalah SMA Dua Jember Ya berasal dari SMA Dua Jember Jadi Mbak Manda lulusan SMA Tapi Mbak Manda bisa sukses Dengan apa? Dengan marketing gitu ya Jadi marketing itu apa? Mungkin kalau teman-teman Sekarang ada yang Jualan online gitu ya Mungkin teman-teman yang cewek nih Jualan baju online gitu ya Jualan pulsa Nah itu penting Ilmu marketing gitu ya Jadi Meskipun Oke Valentina Mohon tidak corek-corek ya sayang Baik Terima kasih Sebentar saya hapus dulu Nah jadi Oke Baik Jadi benar-benar Apa namanya Marketing itu Istilahnya Kalau teman-teman Nanti semoga Berkelanjutan Bekerjasama dengan Lokal T Semoga ya Kita bisa Bekerja sama Tapi meskipun Enggak Teman-teman dapat Manfaat ilmu Marketing dari sini Jadi Mbak Manda Teman-teman Oke Terima kasih Sudah bantunya Kak Tika dan teman-teman Baik Jadi Marketing ini sangat Penting ya Jadi kita bisa membantu Keluarga kita Atau mungkin saudara Gimana cara marketing yang baik Seperti itu Contohnya Nutrisari gitu ya Dengan Produknya tinggi vitamin C Gitu ya Kalau teman-teman tahu Nutrisari adalah Minuman yang segar Vitamin C Gimana cara promosinya Nah itu Jadi kenapa Tadi langsung materi Tentang marketing gitu ya Karena benar-benar ingin Teman-teman paham gitu ya Bahwa Ada yang Istilahnya kita ya Hanya just jualan Pokoknya intinya satu ya Marketing itu Harus berani bicara Dan percaya diri gitu ya Contohnya kayak Mbak Manda nih Sekarang bisa bicara Di depan teman-teman semua gitu ya Harus bisa bicara Terus Menawarkan produk dengan baik gitu ya Dengan attitude Dan sopan tentunya ya Jadi kalau kita Seumpama menawarkan Ibu Beli Nutrisari gak bu Gitu ya Contohnya kayak Seumpama mau jadi gangster gitu ya Jadi harus juga sopan gitu ya Karena orang juga takut nih Kalau semua mau nawarin produknya gitu Ternyata ya tadi gitu Bercanda ya Tadi jawab gangster gitu Contohnya gitu Tapi Kita selamat siang Ibu Perkenalkan Saya Manda dari Nutrifood Sedang mencari produk apa Ibu Untuk hari ini Jadi Kita pastikan dengan senyum Meskipun teman-teman Hanya Menjual produk yang biasa gitu Jadi Jangan berkecil hati gitu Seperti pedagang cilok Kalau orangnya seumpama Jualan sama marah-marah Cemberut Gak sopan Pasti orang gak akan beli gitu ya Contoh kayak pedagang cilok tadi Hanya jualan pedagang cilok gitu ya Tapi dia bisa beli apartemen Gitu ya Seperti apa Dia bisa beli apartemen gitu ya Luar biasa kan Dengan etitudenya dia Produknya yang bagus gitu ya Terus cara dia pelayanan Dan dia buka cabang Penses gitu ya Akhirnya dia bisa sukses Seperti itu ya Jadi kenapa tadi Mbak Manda Buka opening dengan marketing Teman-teman biar paham Meskipun nanti teman-teman Programnya berjalan Atau tidak Teman-teman dapat ilmu Setelah dari sini Gitu ya Jadi kalau teman-teman Bapak gimana caranya Dapet lowongan gitu ya Nah makanya harus Istilahnya Punya kontak Mungkin Kak Retno gitu ya Mungkin kenal dengan Beberapa SPG yang ada di game itu Bahkan ya Banyak perusahaan itu Yang membutuhkan Karyawan gitu ya Jadi Rata-rata sih Kayak Mbak Manda gitu Agak Kalau interview karyawan ini ya Agak susah kalau Interviewnya sama malu-malu Jadi mulai sekarang Belajar jualan Jadi semangat bu Ayo bu Tak bantu jualan bu Produknya bu Jadi teman-teman juga Dapet wanjajan Teman-teman dapat ilmu Marketing Karena marketing itu Harus dicoba gitu Gak Silahkan beli Terus orang yang gak beli Terus kita down Jadi terus menawarkan Produknya dengan baik Gitu ya Jadi Kita yang ingin Kebermanfaatan adalah Kita tentang sharing Bahwa marketing itu Bisa juga dibuat Tentuan masa depan Teman-teman ya Contohnya Seperti Seperti Unilever Seperti Wings Seperti yang Dari anak Bapak Jopowi Sendiri gitu ya Mas Kaisang Dia juga Punya usaha gitu ya Usahanya juga Apa namanya Marketingnya juga Luar biasa Terus teman-teman juga Kalau teman-teman punya Aplikasi yang namanya Ruang Guru Kalau kita lihat Ruang Guru itu kan Juga Kalau cuman Diam aja juga Tidak akan Tidak akan segengcar Sekarang gitu ya Karena apa Dia promosi Juga ada di televisi Hampir semua televisi Di booking gitu ya Luar biasa gitu Jadi penting Untuk belajar marketing Jadi Sekilas tadi Tentang marketing Nah sekarang Kalau teman-teman Pengen tahu Apa sih yang Programnya Yang dari Lokalate Jadi kita adalah Pemaparan Kegiatan Dan kita juga Sebelum masuk Ke sekolah teman-teman Kita sebelumnya Sudah meeting Bersama Bapak Dinas Pendidikan Provinsi Yaitu waktu itu Saya yang datang Bersama manajer saya Dan teman-teman PIC seluruh Jawa Timur Bersama Dinas Pendidikan Provinsi Dan Komisi Nasional Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dan Baik Mohon dibantu mute kah Ya Terima kasih Jadi Lanjut materinya Nah Profil kami ya Sebelumnya Untuk pemanasan tadi Tentang marketing gitu ya Jadi perkenalkan Dulu gitu ya Kita dari Lokalate Merupakan salah satu produk Yang dimiliki oleh Nutrifood Indonesia Perusahaan kami Berasal dari Semarang Jawa Tengah Yang telah berdiri Dari 42 tahun Kita sekarang kantornya Ada di Jakarta ya Dan kita sudah Memiliki Dua pabrik ya Dan akan memiliki Pabrik di Jawa Timur Bayangkan Kita akan membuka Pabrik berarti Akan semakin banyak Lowongan yang Dibuka Seperti itu ya Jadi Baik Mohon tidak Dicoret-coret Noval Terima kasih Dimana produk yang dihasilkan adalah Nutrisari Itu produk kami Hilo Yang tadi Mbak Manda Sampaikan Tropicana Slim Wedang Helmen Dan Lokalate Nah kita Fokusnya kemana nih Kita fokusnya Kekesehatan Kita gak seperti Minuman yang lain Mungkin ada beberapa Minuman lain Yang Mbak Manda gak sebut Mungkin lebih ke Sherry Atau apa Pada saat diminum Tapi kita lebih ke Tinggi vitamin C Makanya kenapa Nutrisari harganya Lebih mahal Karena memang produknya Healthy Jadi mengandung Vitamin C Dan vitamin D Setelah itu Kita juga Edukasi Seperti yang kita Sekarang ini Jadi kita Meskipun perusahaan besar Kita edukasi Kesekelas sekolah Membantu Dan marketing Dan bisa membantu Dan kita juga sering Membantu untuk event Yang ada di sekolah Jadi mungkin disini Ada ketua OSIS Ada teman-teman dari OSIS Yang mempunyai event Bisa jika ada event Bisa diajukan ke Mbak Manda Atau bisa melewati Kak Retno dulu ya Jadi nanti Kak Retno Bisa mengajukan Mbak Manda Untuk event-event Yang ada di sekolah Jadi kita bisa berkolaborasi Kita bisa support Nah setelah itu Kita juga Perusahaan yang green Kita kolaborasi Banyak ya Kita di komunitas Banyak ada di Indonesia Mengajar Kita juga Mencerah Nusantara Sobat Diabet Yayasan Narakreatif Dan Yayasan Jantung Indonesia Untuk produk Dari Telopi Tanah Selim Tidak hanya Beroperasi secara bisnis Perusahaan kami Melalui produk Yang dimiliki Gencar memberikan Kontribusi Kepada masyarakat Melalui tema Kesehatan Pendidikan Dan lingkungan Melalui tiga fokus Di atas Kehadiran Nutri Food Di area Dapat memberikan Dampak positif Kepada masyarakat Di suatu area Seperti itu ya Jadi gak hanya Kita tujuannya Hanya jas jualan Tapi kita Mengedukasi Kayak sekarang ini ya Mbak Manda Mengedukasi Sharing Tentang marketing Tentang marketing Pada teman-teman Baik Peran Nutri Food Di pendidikan apa Nutri Food Melalui brand Lokalate Berkomitmen Untuk mendukung Melalui kolaborasi Dengan berbagai pihak Dalam memajukan Pendidikan di Indonesia Berikut profil Kerjasama kami Kita bekerjasama Dengan kampus Merdeka Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dalam program Kampus Merdeka Siti Soleh Mohon tidak Coret-coret ya Terima kasih Siti Soleh Baik Baik saya lanjutkan Kita juga Siti Soleh Mohon tidak Coret-coret ya Ya Baik Setelah itu Kita juga Kerjasama bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur Untuk program Millennial Job Center Komitmen Nutri Food Dalam memberikan Dan menyerap Teman-teman Dari program MGC Jawa Timur Baik Itu beberapa Kerjasama Dari Nutri Food Nah latar belakang Kelihatannya Kita juga banyak Karena jumlah Pengangguran Di Indonesia Itu Banyak Saya besarkan Jadi Pengangguran Di Indonesia Kalau kita Mbak Manda Lihat di SMK SMK Yang digabung Akan menjadi Kontribusi Besar Dari jumlah Pengangguran Yang ada di Indonesia Jadi Era digital Ini Dari Nutri Food Menciptakan Profesi baru Dan menggunakan Internet di Indonesia Yang semakin Berkembang Dari tahun ke tahun Jadi Menciptakan Peluang Dan tantangan Jadi Seumpama Teman-teman Ada yang Kerjanya Di digital Olivia Via Pratama Mohon tidak Coret-coret Terima kasih Jadi Banyak Banyak sekali Di era digital Kita Sekarang itu Seumpama Kerjanya Hanya pegang Instagram Gajinya Gede Gajinya Di atas 10 juta Contohnya Apa Jadi teman-teman Mungkin Kalau melihat Instagramnya Nutrisari Terus Kalau teman-teman Melihat Instagramnya Tropicana 50 produk-produk Brand lain Itu kan ada Orang yang Memegang Bayangin Kerjanya Hanya megang Instagram Tapi Gajinya Gede Tapi Dia Harus Punya Kreativitas Gimana Besok Mau posting Apa Yang seru Yang sekiranya Banyak Yang like Terus Dia harus Bisa Desain Jadi Teman-teman Yang mungkin Ada bisa Desain Itu Sangat Dibutuhkan Di era Digital Ini Jadi Era Digital Menciptakan Profesi Baru Jadi Banyak Sekali Yang Di Mbak 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 Sekarang Lebih Karena Memang Sekarang Masih Gak Bisa Ada PPKM Jadi Mbak Manda Bekerjanya Lewat Laptop Seperti Itu Jadi Seperti Sebentar lagi Mbak Manda Juga Akan Ada Zoom Dengan Tropicana Slim Sekarang Mungkin Dengan Teman-teman SMK Seperti Itu Jadi Kerjanya Di depan Laptop Bayangin Kita Hanya Megang Instagram Di mana Aja Pokoknya Kerjaannya Sudah Selesai Beres Seperti Yang Megang Instagram Mutri Sari Dengan Helmi Dia Megang Mutri Sari Terus Dia Menerima Dia Harus Posting Jadi Posting Dibayar Jadi Teman-teman Yang Sekarang Mungkin Suka Instagram Suka Desain Itu Dipelajari Dengan Baik Itu Siapa Tahu Bisa Jadi Profesi Teman-teman Itu Gajinya Juga Gede Kalau Teman-teman Bisa Semangat Di sana Jadi Banyak Lowongan Yang Ada Di era Menciptakan Profesi Baru Nah Contohnya Sekarang Lahirnya Pelaku Usaha Yang Memperkenalkan Digital Ya Sebagai Alat Untuk Menjalankan Bisnis Dan Memperoleh Penghasilan Di masa Sekarang Contohnya Apa Gojek Beliau Bapak Menteri Kita Dia Hanya Membuat Aplikasi Tentang Ojek Siapa Yang Mikir Dulu Akan Ada Aplikasi Seperti Ini Hanya Ojek Tapi Ternyata Bisa Menjadi Perusahaan Raksasa Yang Gajinya Gede Dan Penghasilannya Besar Sekali Untuk Gojek Ada Juga Tokopedia Ada Sopi Disini Juga Ada Mas Gilang MS Glow Yang Beliau Dari Probolinggo Kalau Teman-teman Tahu Jadi Yang Punya Produk MS Glow Adalah Mas Gilang Itu Aslinya Dari Probolinggo Ada Juga Yang Di bawah Adalah Owner Atau Founder Dari Ruang Guru Jadi Gak Bisa Karena Banyak Profesi Baru Yang Bermunculan Jadi Teman-teman Kalau Senang Laptop Senang Digital Itu Dimanfaatkan Yang Selanjutnya Pentingnya Kurikulum Dan Mata Perajaran Yang Diberikan Sejalan Dengan Kebutuhan Dunia Industri Atau Dunia Usaha Saat Ini Khususnya Di Era Digital Baik Nah Tentang Kegiatannya Kita Langsung Masuk Kegiatannya Jadi Teman-teman Disini Belajar Di Lokalate Bisnis Akademi Jadi Apa Simbang Lokalate Bisnis Akademi Jadi Jadi Kegiatan Bisnis Akademi Yang Diselenggarakan Oleh Lokalate Jadi Kita Mencupport Seperti Sekarang Semuanya Dari Zoom Dibiayai Oleh Mutri Food Semuanya Dan Kita Juga Pematerinya Biasanya Kalau Mendatangkan Pemateri Lumayan Gede Biayanya Jadi Teman-teman Dikasih Free Disini Untuk Belajar Bersama Di Lokalate Jadi Kegiatan Bisnis Akademi Yang Diselenggarakan Lokalate Untuk Siswa Sejawa Timur Dalam Meningkatkan Kompetensi Ketika Mau Dibantu Tadi Baik Terima kasih Kegiatan Bisnis Akademi Mohon Tidak Dimit Semua Karena Saya Termit Terima 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 Jadi Temanya Kreatif Jadi Kreatifitas Jadi Kegiatan Bisnis Akademi Yang Diselenggarakan Lokalate Untuk Siswa SMA Dan SMK Sejawa Timur Dalam Meningkatkan Kompetensi Bidang Kewirausahaan Secara Online Nah Kewirausahaan Secara Online Jadi Harus Bisa Marketing Dulu Biar Produknya Bisa Laku Jadi Gimana Jalan Pengusaha Nah Apa Yang Ada Dalam Kegiatan Kita Akan Diajari Tentang Materi Tentang Mindset Kewirausahaan Itu Apa Pada Era Digital Nah Nanti Teman-teman Kalau Selanjutnya Yang Akan Benar-benar Mengikuti Jadi Akan Ada Kelas Kewirausahaan Dari Kami Tadi Sudah Dibuka Dengan Kelas Marketing Dan Luar Contoh Dengan Marketing Nanti Akan Ada Tentang Materi Tentang Kewirausahaan Juga Nah Kegiatan Kelas Online Ini Dalam Menyampaikan Konsep Kewirausahaan Jika Memang Nanti Teman-teman Untuk Berkenan Mengikuti Program Ini Belajar Jadi Nanti Akan Mendapatkan Sertifikat Dan Nanti Yang Menang Akan Mendapatkan Hadiah Terus Yang Selanjutnya Mendapat Materi Tentang Bisnis Yaitu Sales Dan Marketing Konsep Tadi Sudah Dikasih Di awal Sudah Dikasih Pembuka Tentang Marketing Yang Selanjutnya Adalah Pemanfaatan Sosial Media Untuk Kegiatan Bisnis Kak Gimana Caranya Biar Banyak Yang Nge-follow Aku Bantu Mute Ya Kak Mute Mohon Tidak Bersuara Ya Suaranya Biar Bama Menjelaskannya Agar Cepat Selesai Biar Teman Bisa Istirahat Ya Gitu Karena Sebentar Lagi Saya Juga Ada Zoom Dengan Tentang Don't Play Eh Kalau Ada Yang Bersuara Mbak Manda Tidak Melanjutkan Ya Mohon Maaf Tidak Bersuara Ya Ya Terima Kasih Sudah Bisa Bekerja Sama Dengan Baik Karena Sebentar Lagi Saya Juga Ada Jadwal Dengan Tropikan Aslin Jadi Mohon Teman-teman Ini Membantu Saya Juga Untuk Bisa Edukasi Bersuara Ya Bisa Bersuara Ya Terima Kasih Baik Selanjutnya Alur Proses Kegiatannya Seperti Apa Kita Sudah Berkolaborasi Dengan Bapak Ibu Guru Kita Juga Ada Online Class Dijin Juga Setelah itu Ada Media Promosinya Juga Nah School Kolaborasi Seperti Apa Mbak Manda Jadi Nanti Nanti Ini Seperti Yang kita Lakukan Sekarang Ada Online Nah Baik Setelah Mengikuti Kelas Online Nanti Teman-teman Juga Ini Bisa Diarahkan Menggunakan Sosial Media Untuk Memberikan Rikasan Online Yang Disampaikan Hari Ini Mungkin Teman-teman Bisa Di Capture Bisa Di Saya Di Mandaria Augusta Apa Hasil Belajar Hari Ini Siswa Dapat Menggunakan Media Lain Untuk Mencoba Mempromosikan Produk Dengan Menggunakan Hashtag Yang Ditentukan Nah Ini Produknya Baik Ini Tentang Arah Nanti Teman-teman Akan Dijelaskan Sama Karatno Untuk Detailnya Untuk Programnya Ini Hanya Setelah Tentang Programnya Nah Baik Untuk Selanjutnya Mungkin Sesi Pertanyaan Silahkan Jika ada Yang mau Menanyakan Tentang Sesi Marketing Tadi Yang Sampaikan Silahkan Jika ada Yang mau Bertanya Silahkan Raise Hand Jika ada Yang mau Ditanyakan Sekitar Tentang Marketing Bisa Bisa Sebutkan Nama Dan Sekolahnya Silahkan Silahkan Yang Tidak bersuara di luar pertanyaan ya. Baik, jika tidak ada, saya akan berkata materi selanjutnya. Apakah boleh bertanya? Silakan kalau mau bertanya. Cara bergabung dengan bisnis marketing ini caranya gimana ya Bu? Cara bergabung dengan ini maksudnya bisnis akademik yang sekarang atau dengan usaha yang ini, cara bergabung dengan lokal lati? Iya Bu. Baik, jadi nanti untuk program ini selanjutnya nanti akan diarahkan oleh Kak Arteno ya. Jadi nanti akan dibantu dengan Kak Arteno untuk programnya. Jadi mungkin nanti akan bekerja sama dengan Kak Arteno. Jadi nanti lebih mudah, jadi bicaranya mungkin di grup ya. Nanti akan ada grup ya Kak Arteno, bisa dibantu Kak. Baik Kak. Kakak mungkin ada dua zoom ya Kak Arteno, jadi suaranya dua Kak. Bisa di mute salah satunya Kak. Silakan Kak Arteno. Baik Kak untuk selanjutnya, akan ada masing-masing SMK. Nanti akan dijelaskan ya untuk programnya lebih lanjut karena hari ini hanya sesi edukasi ya. Dari Kak Manda seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi nanti mungkin Kak Arteno nanti bisa dijelaskan dulu Kak. Atau dibantu Kak Manda menjelaskan. Atau dari Kak Arteno nanti ada grupnya Kak. Iya. Untuk adik-adik semuanya, nanti setelah Zoom ini akan Kakak bikinkan grup ya untuk masing-masing sekolah. Nah nanti di sana akan Kakak lebih jelaskan untuk programnya. Sekarang mau kita lanjutkan. Seperti itu. Iya Pak. Baik. Sudah jelas? Sudah jelas. Baik. Manda bisa jelaskan ya tentang. Terima kasih Kak. Mbak Manda akan menjelaskan tentang materi kewirausahaan. Nah, jangan masalah Bu. Masalah, masalah. Masalah. Jual sosis boy lah. Yoba Iwan, Yoba Iwan. Iya, baik. Mohon ini ya tidak bersuara ya. Dan mohon jika bicara pun yang sopan ya sayang ya. Baik Ibu. Iya sayang. Terima kasih. Nah, jadi sebelumnya Lokal ATB Business Academy itu adalah motivasi. Daniel, mohon tidak coret-coret ya. Terima kasih. Jadi, motivasi menjadi seorang wirausaha. Jadi, teman-teman nanti setelah dari sini materinya mungkin dari Kak Rekno untuk program kegiatannya. Detailnya dengan Kak Rekno ya. Di sini Mbak Manda sharing edukasi tentang tadi sudah marketing ya. Sekilah tentang marketing. Terus sekarang adalah motivasi menjadi wirausahaan. Nah, kalau teman-teman mau wirausaha. Kayak tadi tuh yang mau jualan apa katanya tadi? Jualan sosis. Jadi, tidak apa-apa. Itu juga harus. Ini ya, kalau semua sukses siapa tahu kayak pedagang cilok tadi yang punya apartemen gitu ya. Jadi, jangan sekelekan usaha kecil-kecilan gitu. Nah, semoga berawal dengan jualan produk lokal ate. Mungkin dengan awalnya belajar dengan Mbak Manda. Nanti selanjutnya teman-teman bisa sukses. Oke, nextnya. Apa itu wirausaha? Mungkin ada yang bisa membantu jawab apa itu wirausaha? Akan mendapatkan hadiah dari Mbak Manda. Yang bisa menjawab? Oke, wirausaha. Silahkan. Kalau bisa jawab dengan benar, akan mendapatkan hadiah dari lokal ate. Nanti akan dikirim langsung sama Kak Retno. Bisa ketemu sama Kak Retno langsung nih. Kirim di rumah, Kak? Iya. Nanti bisa ketemu sama Kak Retno. Ayo. Saya mau jawabannya benar ya. Yuk, langsung. Wirausaha adalah orang-orang kecil yang atau saya jelajikan sendiri yang setiap sinar-senar diberikan kepada pelaku usaha atau wirausaha. Dimana? Wirausaha adalah Wirausaha adalah sebuah aktivitas yang yang kita lakukan dan pandai dan berbeda dengan teknik produk baru. Jangan menggunakan inovatif, kreatif. Nih, lihat Google. Pelaksana adalah sebuah pelaksana atau suatu bisnis mandiri yang di setiap sumber daya dan kegiatan dibankan kepada pelaku usaha atau apakah sama dengan ini tapi karena keberaniannya bisa menjawab Kak Retno mohon di chat ya. Jadi mungkin bisa dicatat alamannya Kak Retno nanti bisa mendapatkan hadiah dari Lokalate. Selamat. Pada siapa tadi ya? Atas nama siapa ya tadi? Erlin. Ada duit. Bisa bisa dijulis di chat ya. Bisa dijulis di chat ya. Terima kasih. Bisa ditulis di chat ya. Baik. Selamat kali Nurah ini kan? Iya. Ini Mbak Manda lihat ada ZA 7416. Wah seru ya. Ketawa-ketawa ya. Mohon bisa memperhatikan dengan baik ya. Jadi mungkin sama teman-temannya kumpul seru gitu ya. Baik. Terima kasih ZA 7416. Semoga bisa mengikuti materinya ya. Baik. Lanjut ya. Jadi jawabannya adalah pada hakikatnya kewirausahaan adalah sifat ciri ya. Dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan galisan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif. Terima kasih tadi yang sudah jawab ya. Jadi pinter-pinter nih ya. Jadi mohon tidak coret-coret. Mohon tidak coret-coret. Wah ini Mbak Manda jadi kayak gurunya ini ya. Ingat jadi ini ya. Adek-adek sini. Iya terima kasih yang tidak coret-coret. Baik. Lanjut lagi. Tadi sudah mengenal. Jadi habis ini kalau nanti akan ada hadiah satu lagi ya. Akan hadiah satu lagi yang tag ya. Tag yang sopan dan baik gitu ya. Tag Mbak Manda dan juga Lokalate ya. Di add Lokalate dan add Mandaria Augusta. Apa yang dapat hasilnya dari sini. Dan bisa di-capture ya. Mungkin di sini bisa juga testimoni testimoni yang baik yang paling bagus. Nanti akan Mbak Manda pilih. Kalau ada beberapa yang bagus akan Mbak Manda juga dapat hadiah. Mungkin Mbak Manda bisa pilih dua orang. Jadi setelah ini mungkin teman-teman bisa di-capture. Oke udah gitu teman-teman bisa tag. Mohon yang ini ya. Semoga teman-teman bisa menjadi testimoni yang baik gitu ya. Terima kasih. Lanjut ya. Jadi pada hakikatnya kewirausahaan adalah sifat ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dan mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif. Baik. Next-nya. Jadi tujuan wirausaha itu apa? Mungkin teman-teman yang mau wirausaha gitu ya. Jadi seseorang wirausahawan tidak hanya dapat berencana berkata-kata cuma gak omdo istilahnya gak omong doang. Tetapi juga berbuat merealisasikan rencana dalam pikirannya ke dalam suatu tindakan yang berorientasi pada sukses. Oke. Nah. Yang mempunyai jiwa kewirausahaan ada gak sih gitu ya? Pasti semua orang ada gitu ya. Jiwa kewirausahaan ada pada setiap orang yang memiliki perubahan kembangan kemajuan dan kembangan 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 kita dibantu njutin ya, Kak. Kak. Injil opinian. Bapak. Kipuri. Terima kasih, Kak. Lanjut ya. kejiwa kewirausahaan itu ada di semuanya. Jadi, siapa saja nih yang pernah berproses dalam dunia wirausaha. Nah, contohnya nih ya Bapak Dr. Haji Sandiaga Salia Danuno gitu ya. Ternyata beliau juga adalah wirausaha yang terkenal loh. Dan juga ada Bapak Nadiem Anwar yang kita kenal sekarang Menteri Pendidikan. Beliau juga berawal dari pengusaha gitu ya. Tapi beliau dipilih menjadi pejabat karena memang beliau prestasinya dan ide-idenya luar rasa. Jadi, seperti itu. Nah, ceritanya nih ya Bapak Sandiaga Uno gitu ya. Beliau adalah korban PHK mengalami jatuh bangun dalam membentuk perusahaan. Namun, berkat kerja kerasnya sampai saat ini beliau memiliki salah satu perusahaan investasi terbesar di Indonesia. Selanjutnya dengan Bapak Menteri kita, Bapak Pendidikan Perusahaan yang dia didirikan tahun 2009 awalnya hanya memiliki 20 driver saja. Namun, siapa sangka sekarang Gojek menjadi dekakorn ya pertama di Indonesia. Wah, omsetnya triliun gitu ya. Bukan miliar lagi, bahkan triliun. Nah, kewirausahaan ya menurut literatur bahasa itu apa gitu ya. Tiga hakikatnya adalah kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang tadi disebutkan ya. baik, yang selanjutnya kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengejarkan sesuatu yang baru, yang baru kreatif dan berbeda, inovasi yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Yang selanjutnya kewirausahaan adalah satu nilai yang dibutuhkan untuk memulai seluruh usaha. Oke, selanjutnya pengertian kewirausahaan contohnya entrepreneur yaitu orang yang mampu mengolah sumber daya yang ada menjadi suatu produk yang mempunyai nilai. Contoh kayak produk tadi yang saya sebutkan Cilok Pak Edi mungkin apa yang dia terkenal meskipun sama-sama Cilok ternyata dia kandungannya ayamnya lebih banyak dan lebih enak contoh gitu ya. Yang selanjutnya mencari keuntungan dari peluang yang belum digarap orang lain gitu ya. Contoh kayak Gojek tadi gitu ya. Dia Bapak Nadine bisa berpikiran bahwa dia dari Ojek gitu ya. Awalnya kan nggak ada ya kayak Grab dan ilmu lain-lainnya. Baik, yang selanjutnya berasal dari kata Fransis ini ya. Artinya sebuah usaha yang berani dengan penuh resiko yang sulit gitu ya. Cuman nggak mudah ya kayak Mbak Manda gitu jualan awal-awal gitu ya. Jualan ke pasar-pasar, ke supermarket gitu ya. Jadi harus berani menawarkan. contohnya. Nah, menurut gitu ya proses kewirausahaan diawali dengan inovasi. Tiga faktor yang mempengaruhi munculnya inovasi adalah lingkungan gitu ya. Mungkin lingkungannya lingkungan yang penyemangat gitu ya. Selanjutnya keluarga setelah itu organisasi gitu ya. Kalau Mbak Manda memang dari keluarga yang memang tidak mampu akhirnya Mbak Manda bersemangat gimana Mbak Manda bisa bekerja dengan baik dan akhirnya bisa diposisir yang sekarang. yang pertama adalah gimana cara memulainya. Harus dengan niat yang baik gitu ya. Yang selanjutnya memiliki peluang usaha apa nih? Kayak tadi Mbak Manda nunjuk satu orang mungkin yang pengen punya usaha minuman kekinian gitu ya. Yang selanjutnya adalah memilih jenis usahanya apa yang bisa melihat peluang. Contoh yang kayak tadi gitu ya. oh iya disini ada orang jualan rujak tentang gabu. Belum ada yang jualan minuman nih. Melihat peluang ya. Jadi melihat peluang usaha contohnya seperti itu. Jadi Mbak Manda juga udah sampaikan. Nah selanjutnya tahap melaksanakan usaha yaitu dengan pembiayaan SDM organisasi kepemilikan dan kepemimpinan. Nah jadi kalau jadi mau usaha itu harus bisa gitu ya. Gimana caranya develop. Jangan sampai gitu ya sama karyawannya ditebur gitu ya. Terus tiba-tiba karyawannya esa enaknya gitu bolos. Nah kita harus memiliki jiwa kepemimpinan gitu ya. Gimana caranya usaha ini bisa maju dan membuat SDM-SDM ini baik gitu ya. Istilahnya apa istilahnya untuk bersama-sama mengembangkan usahanya. Baik. Yang selanjutnya adalah mempertahankan usia yaitu usia usaha gitu ya. Jadi gak cuman jualan jualan terus bang perjualan tapi gimana caranya bisa ke fighting gitu ya. Tahap dimana wira usahaan melakukan analisa perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Jadi harus benar-benar gitu ya mengikuti tahapan dan dievaluasi oh ya usaha itu kemarin lakunya segini nih oh ini gimana nih gimana nih contohnya seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah mengembangkan usaha gitu ya. Jadi mungkin ini juga ilmunya bisa dikasihkan ke keluarga yang punya usaha atau orang tua gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu Guru juga nih yang punya usaha. Biasanya Bapak Ibu Guru juga punya usaha. Seperti itu. Jadi mengembangkan usaha tahapan lanjutnya berdasarkan hasil analisa apakah usaha dapat diperluas. Itu seperti franchise gitu ya. Kayak kita sekarang ada bauan ada yang istilahnya apa ya yang minuman-minuman kekinian itu kan banyak ya yang dikembangkan usahanya. Jadi dari Jakarta di Pobolinggo juga ada di Jember juga ada contohnya di Keraksaan juga ada. Itu namanya mengembangkan usahanya. Nah faktor berhasilan mirah usaha apa sih gitu ya. Jadi yang pertama adalah harus PC-nya yang jelas gitu ya. Jangan lah pokoknya aku buka usaha lah. Gak seperti itu tapi PC-nya harus jelas gitu kan. Ya Kak mau dibantu Milt Kak. Terima kasih Kak. Baik jadi setelah itu harus berani mengambil resiko nih. Jangan misalnya jualan gak ya jualan gak ya tuh aku takut gak laku aduh takut. Jadi harus berani mengambil resiko tapi dengan penghitungan yang matang tentunya. Yang selanjutnya komitmen gitu ya. Gimana caranya harus tetap fighting gitu ya. Ririn mohon bantuannya tidak coret-coret. Iya terima kasih Ririn sudah tidak coret-coret. Baik saya terus dulu. Jadi komitmen yang jelas gitu ya. Yang selanjutnya adalah relasi. Nah ini harus punya relasi gitu ya. contoh seperti yang sekarang banyak sekali produk-produk yang bekerja sama gitu ya. Untuk istilahnya membuat Isro, Lana, Maulidia mohon di-init ya. Terima kasih. Baik selanjutnya Nah jadi ada seseorang seseorang ini harus memiliki 10 kompetensi yang ada di isi ya. Contohnya usaha harus ada usaha yang akan dilakukan. dasar bisnisnya sikap sempurna model yang cukup terima kasih Kak udah dibantu setelah itu mengelola keuangan dan mengatur waktu gitu ya. Jadi ini nih seorang pengusaha itu harus benar-benar bisa mengatur waktu gitu ya. Jadi terima kasih teman-teman membantu melancarkan acara ini biar segera selesai teman-teman bisa istirahat dan saya juga ada jadwal meeting selanjutnya sebentar lagi zoom dengan kopikan asli terima kasih waktu sangat berharga ya bagi pengusaha gitu. Jadi vira usaha dan untuk teman-teman karena tidak apa dari perusahaan biasanya ini ya kalau seumpama ini jarang gitu tapi ini sekarang ada hadir dari PT Endotifika Indonesia mohon baik dalam teori ekonomi studi kewirausahaan ditekankan pada identifikasi orang yang terdapat pada praserta membahas fungsi inovasi dari vira usaha dalam menciptakan kombinasi sumber daya ekonomi sehingga mengaruhi ekonomi gitu ya jadi ternyata usaha kita juga mengaruhi ekonomi gitu ya studi kewirausahaan meneliti karakteristik keperibadian wira usaha wah Masya Allah ini ya ilmunya banyak sekali nah tunjuan membentuk wira usaha itu apa gitu ya jadi banyak ya jadi seseorang merasa adanya kekurangan dalam dirinya dan berusaha untuk mengatasinya contohnya dibuat untuk nafkah gitu ya mengambil keputusan menjadi wira usaha perusahaan kekurangan mendorong dia untuk mencari pemacahannya gimana caranya membuat punya apa ya pemasukan gitu ya selanjutnya keputusan menjadi wira usaha diambil dengan tujuan memencangkan masalah kekurangan oke pencapaian tujuan tujuan berupa insentif yang diakini dan diikmati jika seseorang melakukan kegiatan terbentuk baik nah ini belajar berwira usaha berwira usaha zaman now bisa belajarnya lewat mana kayak sekarang ya bisa belajar bersama Mbak Manda di zoom gitu ya ada juga lewat di sosial media banyak sekali sekarang sosial media ya tentang gimana caranya jadi pebisnis gimana caranya jadi wira usaha banyak teman-teman sosmednya bisa dibakai buat belajar nah salah satu contohnya belajar berwira usahanya lewat mutrimat ya jadi kalau teman-teman bekerja sama dengan Lokal Latif Program Bisnis Akademi ini nanti yang akan dijelaskan sama Kak Artno itu kita nanti akan menggunakan marketplace online dari www.nutrimat.orderonline.co.id jadi teman-teman gak perlu nyetok barang kayak biasanya mungkin ya ada beberapa sekolah yang saya tahu itu disuruh apa namanya mungkin ada barang dulu gitu ya tapi kalau disini teman-teman gak perlu nyetok barang dulu atau bayar dulu tapi kalau ada orang yang mau order baru di orderkan jadi di orderkan dimana jadi teman-teman sudah punya produk ya bayangkan ya produknya itu bisa dimiliki oleh apa namanya sudah produknya mudah karena apa sudah diiklanin di TV ada iklannya di Youtube ada iklannya di Instagram teman-teman tinggal klik-klik aja bantu nawarin gitu ya terus promosikan marketingkan materi promosinya ada bisa lihat di Youtube bisa ngambil video di Youtube bisa ngambil video di Instagram terus teman-teman tinggal nawarin gitu ya terus kalau ada yang beli teman-teman tinggal order di nutrimat orderonline.co.id gitu jadi teman-teman dibantu mudah produknya terkenal gitu ya sudah ada di televisi juga ada di iklan-iklannya juga ada dan produknya dan pasti orang juga penasaran gitu ya baik setelah itu nah selesai nih materinya jadi untuk teman-teman nanti bisa Mbak Manda nanti Mbak Manda kirim ke Kakak Retno jadi Mbak Manda bisa kasih background ini ya online summary jadi yang dihasilkan hari ini itu apa aja nih ilmunya yang teman-teman dapat jadi di kelas teaching dan online summary hari ini begitu terima kasih hari ini itu tentang kewirausahaan dan marketing mungkin saya kasih Kakak Retno waktu untuk menjelaskan produknya segelas Kak untuk adik-adik biar tahu sebelum acara ini saya tutup silahkan Kak Retno ya baik terima kasih ya adik-adik mohon maaf Kakak jelaskan sebentar nah untuk lokal latte ini adalah kopi kekinian yang dimiliki oleh produk PT Nutrifood Indonesia nah nanti untuk apa namanya seperti contohnya poster atau penjelasan tentang lokal latte yang akan Kakak share bisa adik-adik untuk promosikan untuk yang bisnis akademinya untuk yang kegiatan selanjutnya seperti itu aja sih Kak mungkin bisa dilanjut kembali suaranya kumut Kak Manda iya mungkin dibantu ini Kak ada mungkin yang mau bertanya Kak Retno dibantukan Kak Didin Kak Didin Kak Retno bisa membantu mungkin terima kasih boleh bertanya ya Bu ya silahkan itu challenge buat apa challenge-nya gimana challenge-nya buat apa iya kalau challenge-nya sendiri mungkin Mbak Manda jelaskan setilas ya jadi teman-teman ini belajar berwirausaha gitu ya jadi teman-teman ini belajar berwirausaha nah nanti produknya itu produknya adalah lokal latte ya yang kita pilih karena memang produk baru dari Nutrifood dan produk kekinian yang seusia dengan kita gitu ya jadi dengan produk yang kekinian gitu ya produknya setelah itu nanti teman-teman akan di challenge gitu ya jadi menjualkan produk tanpa harus stop dulu gitu jadi teman-teman bisa menawarkan produknya teman-teman bisa menawarkan produknya produk dari lokal latte gitu ya tanpa untuk teman-teman membeli produknya dulu jadi teman-teman bisa order kalau seumpama teman-teman kan dikasih bahan materi ini sama Kak Retno ya ada poster seumpama lokal latte itu besar terus ada gambarnya terus ada videonya untuk jualan nah teman-teman tinggal posting aja seumpama nih ya tiba-tiba ada mungkin saudara deh itu produk apa deh gitu lokal latte oh aku beli deh 10 renceng contoh gitu ya oh iya tel aku order kan nanti dikirim ke alamatnya nanti diajari sama Kak Retno nih langkahnya di order gimana di www.nutrimat nah nutrimat itu adalah marketplace-nya nutrimat jadi kita punya marketplace tuku online selain kita juga ada tuku barang-barang kita kan ada di seluruh seluruh supermarket dan tradisional gitu ya ada banyak di pasar-pasar juga banyak tapi kita disini belajar gimana caranya karena sekarang semua serba digital ya jadi belajar apa dan juga ada programnya juga gitu ya kalau seumpama apa namanya bener-bener produknya itu teman-teman gak usah setek dulu gitu ya jadi kalau ada teman-teman yang apa namanya kalau ada teman-teman yang dibantu ya terima kasih jadi kalau seumpama gitu ya ada yang mau beli itu produknya jadi teman-teman langsung beli produknya di www.nutrimat.co.id nanti akan diajari sama Kak Retno gitu ya dan nanti juga ada terakhir dengan penjualan terbanyak dan nilainya gitu ya jadi dari mungkin dari Bapak dulu dan ada beberapa sekolah yang ini menjadikan menjadikan magang online jadi magang online itu seperti apa gitu jadi menjadi tugas gitu ya jadi teman-teman selain mendapatkan hadiah uang tunai dari lokalate untuk pemenangnya jadi teman-teman juga mendapatkan apa namanya nilai mungkin dari ini nanti itu kebijaksanaan guru masing-masing ya jadi ada juga yang mendapatkan nilai menjadikan materi kewirausahaan seperti itu jadi materinya teman-teman menjualkan produk lokalate dan menjadi bisnis competition seperti itu mungkin ada yang pertanyaan lagi sebelumnya udah jelas belum ya yang bertanya tadi mohon maaf dengan siapa tadi ya ya Zubairi dari SMK1 Reksaan iya mungkin ada pertanyaan lagi yang masih belum paham mungkin nanti bisa tanya sama Kak Retno ya kalau seumpama dari Mbak Manda ini masih kurang jelas jadi nanti saya sambung iya Kak silahkan Kak mungkin adik-adik nanti yang lebih detail yang menanyakan lagi bisa melalui grup ya iya waktunya iya iya kelamaan gitu kasihan yang lainnya nanti bisa nanti di sharing di grup ya iya terima kasih Fades kita juga mengharapnya bisa segera selesai ya karena memang saya juga ada jadwal meeting selanjutnya gitu ya jadi semoga waktu ini bermanfaat buat teman gitu ya karena jarang-jarang dari perusahaan gitu ya dari perusahaan bisa datang di sekolah-sekolah teman-teman iya Fitri Atun Fitri Atun di sana semoga berkenan ya karena juga jarang-jarang dari perusahaan datang di sekolah teman-teman dan memberikan edukasi gitu ya jadi memang diharapannya dan Bapak Ibu Guru juga ingin teman-teman juga setelah ini mungkin kalau ada lawangan gitu ya ada lawangan di Nutrifood teman-teman mungkin ada yang mau ngelamar gitu ya atau teman-temannya yang mau ngelamar jadi diusahakan ini juga semaksimal mungkin dengan hasilnya kita juga tidak ingin berlama-lama kita juga ingin menyampaikan dengan baik gitu ya jadi dari Nutrifood dan Lokalate terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru dan untuk teman-teman semuanya jika ada pertanyaan bisa melalui dengan karno jadi mohon ke depannya kalau ada chat lebih yang sopan lebih yang baik ya karena pasti perusahaan juga melihat ya yang bisa di apa namanya yang bisa untuk teman-teman gitu ya karena kita sudah bekerja dengan baik nanti yang sekolah jadi kasihan Bapak Ibu Guru yang sudah bekerja sama jadi semoga ke depannya kalau teman-teman melamar di tempat kami gitu ya kami dengan bisa membantu jika teman-teman apa namanya bisa bersemangat dan bekerja dengan baik 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 mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya kalau tidak ada pertanyaan lagi kami tutup semoga teman-teman berkenan dan mohon maaf jika dari tim Nutrifood dan Lokalate ada salah dan ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan dan terima kasih dari Lokalate semoga ke depannya kita akan bisa berkerja bersama dengan baik dan tersebut teman-teman jika nanti bekerja di Nutrifood bisa bertemu dengan saya terima kasih saya manda dari Lokalate dan Nutrifood terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bagi Anda yang kangen nonton